menyiapkan beberapa butir soal mengenai ujian kenaikan kelas. Oke, silahkan disimak soalnya. Kelihatan, nak? Belum. Oh, belum kelihatan, ya. Masih A. Oh iya, bentar. Oh iya, Kesya, Najwa, enggak ada, ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Nanti kamu tulis saja A, B, C, atau D. Nanti kita cek sama-sama, ya. Boleh dihilangkan. Jawabannya aja langsung, tapi perlahan saja, ya. Jangan tergesak-gesak. Tulis saja. Tulis jawabannya aja, enggak usah ditulis soalnya, enggak usah. Nanti ada aja videonya di Youtube, bisa ditonton kembali. Eh, B, C, D, itu apa ditulis aja? Langsung aja, A-nya aja, B-nya aja, C-nya aja, atau D-nya aja. Sudah, enggak usah. Sudah, enggak usah. Oke, perlahan. Dibaca soalnya bujur-bujur, naklah. Di tempatku, Sudah banyak bunga dan pohon, banyak orang datang untuk berolahraga maupun berolahraga. Seperti ini, tokatku semangat, sejuk, dan indah setiap hari. Oke, aku, aku di sini banyak orang, aku adalah... Jangan lupa aja! selamat menikmati 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 yang di selamat menikmati 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 Karena Razi pernah jatuh ke sekolah gara-gara ewan, karena ingin pernah mencaburkan sepeda Razi ke sekolah berpikir. Pesan yang disampaikan adalah cerita di atas adalah, apa yuk? Pesan yang disampaikan adalah, saat bermain tidak boleh nakal, bermainlah dengan orang dewasa saja, jangan bermain tidak ke sekolah, jatuhkan saat bermain tidak boleh nakal. Iya, salah-salah. Nah, jangan kayak itu. Sudah boleh, kita bujur-bujur belajar. Sudah. B aja, B, B. B saja, A dan bermain tidak. Case-nya sudah, Kak? Case-nya enak. Sudah. Nah, enggak. Sudah. Udah curah, pulang. Ini tapi unik, ada dua, ada dua, deh. Ada dua. Ini kan enaknya. Empat-empat ini, lihat. Oh, enggak. Sekarang, guys. Sudah enak, B, S, T, ya. Oh, enggak. Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Kenapa ini pulang? Arti kata menendang adalah kamu dapat dicari pada itu karena kata nendang. ... Selamat menikmati. 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 nomor satunya anak lah sampai 15 aja apa ini yang menyatakan sampai dengan itu yang mana Semarang, Surabaya jalan-jalan pontang-panting kejar-kejaran yang sesuai dengan ini sampai dengan ya sampai dengan bibit ini nomor 15 urutan cara menanam yang benar ya menanam buah mangga yang benar apanya yang dihulukan montonglah tanah hingga cukup dalam untuk taman wow ini ada apa sih oh iya iya ya sudah oke oke siapa sudah udah va sudah Oke, kita air aduk dulu ya ke saya. Halo, Aira. Ini 789-nya di layar nih. Aira dulu nak, sebentar. Buhan Pian ayo dulu setempatlah adangi kawannya setempat. Sampai jumpa. 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 Sudah, Bu. Oke, terakhir satu sampai tiga. Terima kasih. Sudah? Sudah. 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 nyanyi-nyanyi ataupun ngomong yang lain jadi supaya mendengar semuanya oke, nomor satu di tempatku terdapat banyak bunga dan pohon, ini klunya ya, banyak bunga dan pohon banyak orang datang untuk berekreasi maupun berolahraga tempat sangat sejuk dan indah setiap hari aku dikunjungi banyak orang, aku adalah taman taman ada jawaban ada jawaban yang lain ya, jawaban yang benar adalah taman oke, nomor dua tempat untuk mencari dan membaca buku adalah apa perpustakaan iya, kalau salah ini kebangetan oke, nomor tiga bagian surat resmi yang paling awal yang paling awal apa dulu salam pembuka salam pembuka salam pembuka bagian surat resmi ini surat resmi itu kan ada tiga macam ada salam pembuka kemudian ada isi baru salam penutup oke, nah itu adalah bagian surat resmi kemudian yang ini bagian surat resmi yang paling awal itu adalah iya, salam pembuka dulu kah atau kepala surat tempat dan tanggal surat atau alamat yang dituju pemulaan surat resmi yang paling awal yang paling awal itu apa surat resmi apa yuk nah, surat resmi apa yang paling awalnya ini oke, ibu lihat surat resmi yang paling awal itu adalah ini apanya ini apa namanya kop kop surat ini yang paling awal adalah kop surat nah, yang tadi sudah ibu lihatakanlah gambarnya bagian surat resmi awalnya itu harus ada apanya nam biasanya surat undangan gini ya nah disini tulisannya ada misalnya dinas pendidikan kabupaten sungai tengah nah, ini awalnya nah, ini namanya adalah kepala surat nah, jadi jawabannya yang benar apa? kepala surat setelah kepala surat nanti tempat dan tanggal surat alamat yang dituju baru salam pembuka amin nah, ini ada tiga bagian benar tetapi kalau surat resmi harus ada kepala suratnya biasanya nak kalau pian melihat undangan-undangan resmi dari dinas dari rumah sakit di atas ini ada loh tulisan lambang rumah sakit atau lambang dinas pendidikan loh nah jawabannya adalah kepala surat oke next nomor empat yang terhormat ibu Sinta Rahmawati yang terhormat yang di Semarang berarti itu pasti alamat apa ada yang dituju yang dituju kesya alamat yang dituju aira apa nomor empat alamat pengirim oke si Gusti alamat yang dituju jawabannya adalah alamat yang dituju yang terhormat biasanya kita nulis surat kan yang terhormat ibu wali kelas empat misalnya apa C B nomor 5 Dodi adalah anak yang pintar Dodi adalah anak yang reda hati gabungan kalimat yang benar adalah aira jawaban Pia nomor 5 A A Kesya B B Dafa A A Gusti A A jawaban yang benar adalah Dodi adalah anak yang sangat pintar namun ia tetap rendah hati jawaban Kesya tadi B kanak B kita bahas ya Dodi adalah anak yang rendah hati sehingga ia sangat pintar belum pasti orang yang tidak sombong belum tentu dia pintar makanya jawaban yang B kurang tepat kalau jawaban Gusti tadi apa A Oh A ya nomor 6 paham ya nomor 5 nomor 6 Rina adalah anak yang rajin tutik anak yang malas berarti ini tentang perbandingan ya ini kalimat perbandingan kalimat perbandingan itu pakai tanda penghubung kata sedang kat ada jawaban yang salah ya Dafa apa C C kalau Kesha C C Aira C C jawabannya benar adalah memang C ya Rina adalah anak yang rajin tutik anak yang malas berarti kalimat penghubung adalah sedangkan kalau pakai dan itu misalnya Rina adalah anak yang rajin Rina adalah anak yang pintar berarti itu pakai dan karena sama-sama menceritakan tentang si Rina kalau ini adalah membandingkan anak lah kalau membandingkan berarti pakai sedangkan oke oke sudah kita lanjutkan yang nomor 4 5 6 sudah anak lah oke lanjut nomor 7 nomor 7 ini sampai 9 itu harus membaca ceritanya dulu Reza tidak suka bermain dengan lawan Reza tidak suka bermain dengan lawan oh lawan Iwan 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 selalu nakal kepadanya pernah Reza didorong ketika naik sepeda hingga jatuh keselokan lalu Iwan malah menertawakannya karena badannya kotor penuh air keruh Reza sekarang tidak mau bermain lagi dengan Iwan ia tidak ingin didorong keselokan lagi pertanyaannya sifat yang dimiliki oleh Iwan nakal 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 iya benar kalau homoris berarti baik anak lama menghibur baik hati homoris suka menghibur ya nomor 8 mengapa Reza tidak suka bermain dengan Iwan karena Reza pernah jatuh keselokan gara-gara Iwan jatuh disini didorong ketika naik sepeda hingga jatuh keselokan iya ada kata jatuh jawabannya benar C nomor 9 C pintar di layarnya lihat nomor 9 pesan yang disampaikan dalam cerita di atas pesan dari cerita itu adalah saat bermain tidak boleh nakal iya benar sekali tidak boleh nakal kita lanjutkan soal sedikit lagi nah 10 arti kata menendang dalam kamus dicari pada entry kata nendang n n cari kata dasarnya ya kata dasar kata dasar menendang itu asalnya adalah nendang 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 kata dasarnya adalah ten rendang jadi jawabannya adalah C masa rendang rendang itu masakan padang nomor 11 kata cuci jika ditambahi imbuhan me kan itu yang benar adalah B B B D B C B C mencucikan bukan kalau mensucikan ini kata dasarnya adalah suci kalau B jawaban yang benar adalah D karena K hanya satu bukan menyucikan bukan menyucikan ini kata dasarnya adalah cuci berarti kan ini kan me nyu c kan nah ini kata dasarnya asalnya adalah cuci ibu menyucikan baju ini K yang membuat dia salah ya paham paham ada yang menjawab D lombok oke syah oke nomor 12 pembubuhan tanda koma pada kalimat langsung yang benar ayo A B C D coba lihat ini ada komanya ada komanya lagi dua kali koma salah salah ini komanya yang maulah salah di tangga-tangga ini kada-dabak koma selamat pagi bu selamat pagi bu selamat pagi bu ini selamat pagi bu ini salah juga ada komanya yang benar sangat tepat adalah A selamat pagi bu kata Ari biasanya boleh juga disini ditambahkan koma boleh tapi kalau yang B selamat selamat koma pagi bu itu yang salah selamat pagi bu kata Ari ini ada tanda komanya makanya itu membuat dia salah jadi jawabannya benar adalah A 60 nomor 13 kemacetan kendaraan di jalan raya dapat menyebabkan polusi polusi artinya yes kalau salah si Anu apa jawabannya Gusti nomor 13 C kok kesibukan polusi polusi itu adalah pencemaran U darah oke nomor 14 tanda pisah tanda penghubung ini ya yang menyatakan sampai dengan terdapat pada kalimat Gusti apa jawabannya nomor 14 A B C D B B kesya A A Aira A A A A Dafa 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 14 apa 14 A 14 A A A oke ibu jelaskan ya sampai dengan nah sampai dengan ini berarti dari awal akhir nah sampai dengan sudah sampai dengan perjalanan dari Semarang Surabaya ini artinya perjalanan dari Semarang ke Surabaya itu sampai dengan artinya jawabannya memang A ya kenapa jawab kenapa jawaban yang B salah karena jalan-jalan jalan-jalan itu melakukan jalan-jalan enggak enggak papa anu enggak ada papa gusti kita ini belajar ya makanya diperhatikan kalimat-kalimatnya perjuangan anak itu sangat pontang panting pontang panting itu berarti berkerja keras kalau kendaraan itu kejar-kejaran kejar-kejaran ini saling saling salam-salaman itu saling bersalaman kejar-kejaran saling berkejar kejaran jadi jawabannya yang A paham nak paham atau misalnya dari hari Jumat dari strip lagi Jumat ke Senin berarti sampai dengan Senin ingat ya 30 nilai oke nomor 15 perhatikan dulu jangan kenilai dulu si Gustin kita perhatikan aja caranya dulu yang benar kita kita belajar tentang konsepnya ya bagaimana caranya menjadikan soal tersebut bukan jawaban benar gitu kalau jawaban benar itu bonus ya nomor 15 terakhir urutan cara menanam buah mangga yang benar pertama harus apa dulu apa dulu Kesha bedahulu siapa Kesha apanya dulu yang dahulu siapkan cangkul dan bibit buah oke menyiapkan cangkul dan bibit buah mangga iya antara B dan C ya pasti sudah antara B dan C jadi kita lihat dulu yang B nya satu yang C nya empat setelah kita menyiapkan cangkul pasti mencangkul tanah hingga cukup dah dalam maka satu berarti yang ini sudah salah berarti tidak perlu lagi kita cari jawaban yang lain jawabannya jelas sudah B oke Kesha salah berapa nak 90 90 80 80 Kesha salah 60 60 60 60 60 yang lain dihitung salahnya ya 5 50 50 40 39 42 eh salah 1 2 3 4 5 6 7 salah berapa Kesha belum diperiksa Kakak nomor 7 2 3 4 5 5 6 7 wow salah 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 7 Kesha hitung dulu lah Kesha hitung dulu ibu tanya ke lain aira salah berapa aira 3 salah 3 10 nilai berarti nilainya 80 aira 80 kesha salah berapa Kesha belum dava salah berapa dava 3 salah 3 4 5 dava berarti salah 3 juga dapat 80 Gusi salah berapa nak 7 salah 7 berarti benar 8 ya salah 2 bu dapat 54 apa jas dapat 54 salah 2 Kesha salah 2 kesha dapat 87 dava sama aira dapat 80 gusti dapat 54 tidak apa-apa ya kita itulah hasil belajar kita secara langsung tanpa membuka buku ini sudah luar biasa benar setengah juga sudah luar biasa si gusti benar setengah dari semua soal itu juga bagus karena ini tidak membuka buku kita menjawab langsung oke pertemuan kali ini sudah berakhir ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 iya sama-sama sama-sama